Oke, mana sih telpon itu? Yalah, ini ya nih Waduh, kapalnya tuh Wow, krunya tuh 29 Wow, ada yang 20 Waduh, banyak, banyak Kemudian Pangkat-pangkat kapten mereka pun Ada yang serigala laut, ada yang Petran juga, cukup kuat juga ya Itu kita harus cek dulu ya Pangkat dari kaptennya itu Soalnya, walaupun kapten Berpengaruh banget gitu kan Ke pangkat kaptennya mereka tuh Biasanya tuh cukup Kuat lah, lebih kuat, oke mantap Pasukan kita sudah mulai menjarak What's up guys, welcome in my youtube channel And kembali lagi bersama saya Virisha Gaming Oke guys, kita akan lanjutin lagi main game Sekarang gue lagi semangat banget Semangat banget buat main game ini Soalnya gue udah berhasil Mengumpulkan kapal-kapal yang kuat guys Nah, dan sekarang gue akan lanjutin lagi Yaitu Misi utama dari game ini guys Sebagai pajak laut sejati guys Yaitu Mengalahkan seluruh kapten-kapten Pajak laut yang ada Kalau gak salah tuh Gue tuh baru ngalahin satu ya Dan dapet satu pelabuan ya Dari si Garham Siapa lupa lagi namanya Dan misi selanjutnya tuh Kalau gak satu Kita harus mengalahkan si kapten Bajak laut Pedro guys Yaitu Bajak laut Apa ya Bajak laut tengkorak merah Kalau gak satu tuh gimana Gak lupa lagi sih ya Lambangnya tuh tengkorak merah Dengan pendang gitu Karena lambang Bajak laut itu Dan sekarang gue mau lanjutin Misinya guys Dan gue akan ngalahin si Pedro Sekarang juga Sepertinya ini bakal menjadi Pertempuran yang cukup sengit Karena kalau gue baca dari Info-infonya Bahwa si Pedro tuh kan Punya tiga armada kapal Pertempuran satu ya Dia tuh mengendalikan Tiga armada kapal Jadi gue juga Harus punya tiga armada kapal Ini gue baru bisa dua ya Apa ya Mengoperasikan dua armada kapal Ini Kapten Tampaknya Garten Berkhianatnya yang pertama Akannya Agar bisa bergantung dengan Konfederasi Itu kali itu Salah satu Ini banyak kotak Pertempuran Kemenyakkan banyak Kertihan harus beli Setelah Morgan Belum tahu tentangmu Oke oke Bila Tersang cuma Bertemu dengannya Dengan maksud Nunggu-Nunggu Kita bisa hajar Pedro Di pangkalannya Sebelum dia beraksi Ikut tandai Apa Tempatnya dengan Tenggara penyuraan Jadi kan Pertama tuh si Garten Berkhianat kepada kita Kemudian Mungkin si Pedro tuh Sekongkolannya Dan mereka tuh Ini bergantung dengan Federasi Kayaknya Berkumpulmennya Ini dia Juhan Garten Sudah kita tewas Pedro Della Vesalia Eh Plesa Roperasi Di Islam Maledi Kita akan coba Serang si Pedro Sekarang juga ya Oke Gue udah punya Senjata rahasia Juga ya Yaitu Kapal Brigatin gue ya Itu kapal brigatin Senjata rahasia Yaitu Walaupun bukan kapal Tipe tempur Tapi dia bisa Membawa Banyak awak kapal Jadi Bisa dijadikan kapal Buat Membajak kapal Atau Nyerang langsung Dengan jumlah Awak kapal yang banyak Itu pasti Memimpinkan kita Kita akan ambil Papan Karena gue juga Udah Gue lupa ya Ternyata gue tuh Udah mengaktifin Kelasi kayu Atau Kelasi Supaya bisa Memperbaiki Lambung kapal Saat berperan Jadi gue sekarang Akan bawa kayu Takutnya nanti Ada kapal yang Udah sekarang Ngerat menghancur Ngerusak Jadi bisa langsung Kita perbaiki Guys Nice Kita bawa Tiga armada kapal Karena si Pedro juga Mengoperasikan Tiga armada kapal Jadi kayaknya Kita harus Membawa Tiga armada kapal Juga guys Dan Gue harus Aktifin dulu Berarti Kalau gas itu Udah gue Aktifin Kalau gas lagi Oke Kita Fullkan dulu Crewnya ya Jangan sampai Sedikit Bahaya banget Nice Kondisi kapal Kita perbaikan Total Kita lihat Terus semua kondisi kapalnya Satu lagi Kondisi kapal Oke Sudah bagus Mantap jiwa Nice sekali ya Nice Nice sekali Oke Klasi kapten Belum kok Komodor Mana Komodor 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 Oke Nah ini dia Komodor Tingkat satu ya Koba satu Gue bisa mengoperasikan Hingga tiga kapal Guys Mantap sekali Kita akan serang mereka Oke Aktifkan Jadi sekarang Kita bisa Menyerang Dengan armada kapal kita Walaupun satu Ngangguh Gak apa-apalah Kita bawa armada kapal terbaik kita ya Oke kita lihat dulu Takutnya ada yang masih bersandar Tuh kan Kita cek dulu satu-satu Takutnya masih bersandar Oke Ini juga tetap bersandar Bukan bersandar Di pantuan mantan Astaga mantan Suka sakit hati itu ya Ini udah banyak banget yang kebuka ya Oke kita serang dia Rompak Jogal Pendo Di La Pesta Sudah menewaskan banyak orang Kita langsung saja Tingkatkan kapalmu dengan meretal pada menu peningkatan kapal Oh Kita juga belum meningkatkan kapal Oke kita cek dulu kapal mereka Kapal si Pendo Oke mana si trofong itu Yalah Jadi Waduh Kapalnya tuh Wow Kronya tuh 29 Dan Wow Ada yang 22 Banyak Banyak Kemudian Pangkat-pangkat kapal mereka pun Ada yang serigala laut Ada yang Petran juga Cukup kuat juga ya Itu kita harus cek dulu ya Pangkat dari kapal Soalnya Walaupun kap Berpengaruh banget gitu kan Ke pangkat kapalnya Mereka tuh Biasanya tuh Cukup kuat lah Lebih kuat Oke mantap Pasukan kita sudah mulai menyerang Pasukan kita Karena ini bukan kapal tipe Perang ya Tempur Jadi Gue tuh harus nyari momen yang pas Buat Nyerang mereka oleh Kru bajak laut kita Dan gue mau nyerang Kapal yang Terbesar mereka Kapal si Pendo Langsung Kalau gak sayang ini ya Kapal tipe Skuner guys Ada sekitar 20 lebih lah Awak kapal itu ya Oke kita langsung serang Entah Oke kita unggul 1 kru guys Langsung serang lagi Kita bertarung Musum menembak Gue menlewaskan 3 Dihilangan 2 Menlewaskan 2 Dihilangan 1 Aduh bahaya Oke kru kita masih unggul Masih unggul 1 Hasilnya gue matat Menang lah Oke matat kita menang Aduh kebakar lagi Ketak gue juga kan Kalau kapal bajak laut tuh Kayak gitulah Mereka tuh pasti Nenggelamin kapal mereka Ketika mereka kalah Oke kita pergi Hancur kapal kita Kita langsung pakai kapal tempur ya Dan kita suruh Kapal yang tadi Buat pergi ya Kapal si Brigatin Soalnya Kapalnya udah Merah tuh kan Kita suruh menghindar aja Gak usah bertempur lah Berhubung Bukan kapal Tipe tempur juga sih ya Yos kita mulai Waduh ini udah sekarang Ini udah hancur Langungnya Ini ngapain aja sih Dari tadi Gue tinggalin sebentar Oke kita perbaiki dulu Mantap Untung kita bisa Ngeaktifin Apa Kelasi dari kayu ya Jadi kita bisa langsung Perbaiki kapal Lanjut Mari kita pakai Ketua Mantap Oke mereka udah Hampir hancur Kapal jenis Kaptar ini Nah salah satu Langungnya udah Merah ya Oke tapi kapal kita juga Hampir hancur lah Bahaya Nice 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 Yolah 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 Oke Tembak Mantap Oke mantap Tidak ngeset Tempat sasaran Momennya Tunggu dulu Tiga Dua Satu Uh Yolah gak kena kayaknya deh Kejauhan kayaknya Kejauhan Oke Parah ya Parah ya Waduh Tertabrakan segala lagi Oke 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 Kapal kita masih cukup kuat Yang satu lagi ya Yang kecil Masih kuning-kuning lah Belum merah Tapi kayaknya kita harus Nih dulu Kita perbaiki dulu lah Jaga-jaga Takutnya kalah Tiba-tiba lagi bahaya Lanjut Kita lanjutkan lagi Parah ini cukup sulit Walaupun mereka kapal kecilnya Jenis Kaptar Tapi kayaknya Karena angkat Kapten mereka itu Ada yang Serigala Laut Ada yang Peteran Cukup sulit juga guys Waduh Kita ditabrak Tabrakan sama kapal sendiri Ngapain Tutup ruangan dua teman Tentang-tentang dua Oke Tunggu momen yang pas Nangkap Waduh Wah Mortal kita Ah bukan mortal Meriam kita Hancur yang di depan Cuma tinggal satu lagi Nangkap-nangkap Nice Oke Hancur Tanggelam satu Satu lagi Oke Tinggal satu lagi Yang di depan Nangkap-nangkap Nangkap Salaupun satu meriam Sakit lah Nangkap Uh langsung mati Kapten Sudah kopalik Seperti milik Pedro Ia adalah pimpinan besar Konfederasi Uh Parahnya lagi Dersengkopol Dengan Black Sam Bellamy Untuk melenyap kami Wow Si Black Sam Kalau gak seperti Konfederasi itu Kayak itu Persatuan bajak laut Kita mesti Memungkam Sam Sebelum dia lapor Ke konfederasi Dan membuat Morgan memburu kita Wah Si Morgan siapa ini Kayaknya Skupe sulit juga Oke Mankalan Sam Kayaknya udah Dibetaukan katanya Aduh Ini mana barang-barangnya Masih ada Wah Bada hilang Oke Kita kumpulkan dulu Makap-kapa kita Wah Kayaknya untuk Kita ini Untuk Barang-barang yang Tadi langsung terbelam Dipada gak ada Muatannya Pernah gak ada Masih ada sih Masih ada Masih ada Masih ada Ini dimana Udah gak ada Muatan Gak ada Mengkarannya loh Aduh Cukup sulit juga Barasannya Aduh Itu strategi Gue tadi bener ya Pertama Nggak hajurin Kapal utama mereka Kapal skuner Yang langsung Ditaiki oleh si pedo Soalnya mereka Bawa sekitar Itu kapal Dengan 14 meriam Gak tuh 12 meriam Terus Level Pangkat kaptennya Juga kecateran Cukup sulit Barusan tuh Haduh Ini senjata rahasia Gue kapal brigati Menyelamatkan kita Soalnya baru Melawan kapal Tipe skuner aja Udah mau kalah Tadi kan Kapal Apa Para Para Bawahan Oh ini Pangkalan terbaru Isla Maldita Oke kita kesana dulu Kita coba cek ya Kita akan Urus dulu mungkin ya Oh masih kosong Masih kosong Dalamnya saya masih kosong Oh ini Kapalnya Awak kapalnya Ada sedikit Ada sedikit Hancur-hancur Apalagi yang ini ya Yang sana tadi guys Yang pertama Yang kedua Nampai meriamnya Udah pada hancur loh Udah pada Gak ada Kita akan Buka apa ya Nanti aja kalian Ini belum kebuka semua sih ya Mungkin nanti kita akan Buka kali ya Aduh Oke guys Thank you so much For watching this video Mungkin kita akan Lanjutin lagi Dan tunggu di next videonya ya Urusan adalah Video pertempuran kita Yang cukup seru juga ya Melawan si Pedro Yaitu Kalau gak salah Dia itu adalah Kapten dari Konfederasi ya Kayaknya tuh Atau ya Yang mempunyai Jabatan yang besar guys Dan Sebelum kita dilaporkan Ke konfederasi ya Karena kayak itu Persatuan yang cukup berbahaya Nanti kita akan Diburuh ya Bisa-bisa Jadi kita harus Membuka si Pedro ya Kemudian kita harus Membuka si Belami Yang merupakan Salah satu Apa ya Aliansinya guys Jadi kita akan Menyerang si Belami Mungkin nanti ya Setelah gue mendapatkan Kapal yang cukup Bagus juga ya Karena Dengan kapal yang ini juga Gue tadi udah cukup Kerepotan loh Melawan kapal Jadi skater Mungkin kapal si Belami Lebih kuat mungkin nanti ya Pastinya lebih kesini Lebih kuat guys Oke Thank you so much For watching this video Don't forget Like, comment, subscribe Tukung channel Oke See you next time And bye-bye Rawr Sub indo by broth3rmax